Intro Hai, we're the Nerdlywets We're Knap Dan Kev yang akan membahas segala sesuatu tentang film dan juga series Yes, the Nerdlywets dipersembahkan oleh News Media Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga Ya, jadi hari ini kita akan membahas series yang spesial Karena series ini bisa dibilang series favorit kita Series apakah itu? Mungkin kalau sudah kelihatan prop-propnya di depan ini Yes, kita akan membahas soal Friends Jadi kita akan hari ini kasih update Tentang Friends dan juga nanti kita akan main Jadi ada bintang tamu pertama di Nerdlywets Our first and hopefully not last Ya, jadi buat fansnya Friends Mungkin juga udah denger ya Kalau fans itu bakal ada reunion Waaah, aku kelihatan banget! Aku kelihatan banget! Hah? Jangan kelihatan! Jangan kelihatan! Waaah! Yang harusnya terjadi tahun ini Tapi diundur jadi 2021 Itu di confirm sama Matthew Perry yang main jadi Chandler Mereka emang sengaja Hold acaranya Karena pengen Ngeshare reunionnya itu bersama dengan fansnya Jadi harus ada live audience Makanya mereka Ngundur-ngundur sampai waktu yang tepat Mudah-mudahan Maret 2021 itu udah cukup tepat ya Amin Amin Kabar bahagiannya gak cuma itu aja Gak cuma ada Friends reunion Tapi Matthew Perry juga punya kabar bahagia Tentang personal life-nya ya Dia engage Alias tunangan Sama pacarnya Molly Hurwitz Yang bedanya 22 tahun Tidak begitu Oh jadi bersama penyuka daun muda Mulai angkat suara ya Jadi Matthew Perry Enggaged to Molly Hurwitz Dan dia juga confirm ke People Magazine Kira-kira si Chandler pressure gak ya Karena kan dia pernah melakukan adegan proposal Di acara Friends Yang apa ya Iconic banget Marcus Ya 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 Terus di real life apakah seromantis itu gitu I wonder Ngomong-ngomong soal scene itu sih menurut gue itu Ya itu iconic Dan One of my favorite One of our favorite scenes Iya Jujur aja sebenernya adegan itu banyak menyumbang elemen ke Pernikahan kita ya Pernikahan kita gitu Di janji nikah gue ada sedikit line dari si Chandler Janji suci kepadamu Dewiku Untuk kamu Apa salah satu scene favoritmu? Susah Susah Tapi Salah satu yang memorable ini Dari Chandler juga Kan Chandler ini kan terkenal dia yang kocak Hahaha Dia yang anaknya sarkas banget gitu kan Si Chandler ini juga banyak scene yang sweet gitu Kayak proposal itu Terus juga Salah satu yang menurut gue favorit banget adalah Saat dia Mengakui kalau dia bohong Waktu dia mau adopsi anak Terus dia bilang Kalau gue bisa belajar jadi ayah Tapi kalau mau nikah dia udah jadi ibu gitu Terus itu kayak bener-bener Wow Sebuah scene yang bener-bener hanyut banget gitu loh Salah satu scene favorit gue Atau joke favorit gue Itu ketika mereka lagi di Barbados Dan si Monica kan gara-gara kelembangan daranya Rambutnya jadi kayak super frizzy Oh iya Frizy tuh apa ya? Ngembang-ngembang Gap kayak gak karu-karuan lah gitu It was very funny She decided to do something about it Di Kepang Di Kepang Di Kepang di Cornrow gitu Yang kayak abis ke Bali lah What do you think? Tapi What I found so funny was si Phoebe Nanya super excited gitu Have you seen Monica? Monica masuk rambutnya lagi Cornrow Dan si Phoebe nya teriak Chandler! So i think that was really funny Nah si Friends ini kan dari awal sampe akhir juga mencetuskan banyak couple-couple Di sepanjang seriesnya kan Dari semua couple yang pernah terjadi ya di Friends Jadi bisa siapa aja Bisa Rachel sama Ross Bisa Rachel sama Joey Dari semua couple yang pernah terjadi di Friends Favorit lo siapa? I would go for Phoebe Sama Mike Karena Karena menurut gue tuh mereka tuh Kocak banget Walaupun mereka Mungkin salah satu couple yang paling terakhir ya Jadinya Phoebe yang Super quirky And weird And aneh-aneh lah kelakuannya Si Mike nya Is Nerimo Lurus Nerimoan gitu Plus it's Paul Rudd gitu so Wah Ant-Man Tapi gue sedikit kecewa sih Begitu Di salah satu interviewnya Paul Rudd bilang Kalo dia tuh bukan penonton Friends Emang dia gak ngikutin Friends Oh iya? Dia cuma main doang sudah Dia cuma main doang Dia cuma main doang Cuma gue pernah baca itu Dan gue kayak Yah Paul Rudd memang asik Tapi kalo favorit gue Itu Mungkin ini salah satu yang Crowd favorite kali ya Gue suka banget sama Monica dan Chandler Mereka bener-bener yang dari awal Sahabatan banget Friend banget Bahkan mereka pernah kayak Becanda-becanda Mau gak sih lo jadi pacar gue gitu kan? Gitu ya Tapi ditolak-tolakin sama Monica Eh tapi akhirnya jadi juga gitu Terus pas nikah juga Sweet banget Walaupun banyak masalah Di kehidupan mereka Mereka couple favorit gue lah Di Friends Mereka gak banyak drama Masalah yang Gimana 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 banget Ya kalo dibandingin Rachel Ross Ya memang Memang mereka lempeng-lempeng aja Ngomong-ngomong soal Rachel dan Ross Ah Nggak Tidak Tidak Itu tim apa? Gue tim Rachel sih Iya Soalnya ya Memang salah aja Jangan denial gitu Walaupun Walaupun mungkin break Itu ambigu kali ya Apakah kita di break? Oh by the way Kalo misalnya lagi bingung Kita lagi ngomongin apa sih Kita lagi ngomongin Apakah mereka di break Atau enggak Break itu kan sementara It's not hitting the stop button It's pause Eh Lo tim Ross kan Jangan bohong Gak usah pura-pura Gue setuju sih Maksudnya I would say Lebih Lebih salah Ross Dua-duanya menurut gue ada salahnya pastinya Ya Cuman lebih salah di Ross Oke Nerds Karena sebentar lagi Kita akan langsung ngobrol sama bintang tamu kita Mungkin kita agak beres-beres dulu ya Ini semua berantakan Legonya Bintang tamu pertama kita di Nerdly webs Ya karena kita Oh ya by the way Kita kasih tau dulu ke Nerds Kalo kita video call doang Jadi bintang tamunya ga dateng kesini Kita video call Karena kita juga lagi social distancing ya Yes Oke yuk kita siap-siap Tepon dia Dan kita beresin sendiri semua Siapin sendiri semua Karena kita tidak punya crew Ya huu Kita tidak punya friends Set Oke langsung aja yuk Hai Oke Nerds Jadi sekarang ini ada bintang tamu pertama kita di Nerdly webs Yaitu seorang aktris, penyanyi, host Dan juga pastinya fans dari friends ya Ada Marsha Ruan Hai 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 Wow dan bajunya udah friends ya Coba diunjukin juga ke nerds nih Ini baju aku Oh my god Kelihatan ga? Kelihatan banget Yeay Yeay Oke kita akan uji ya Sha Pokoknya nanti kamu meran fansnya friends atau nggak Taken banget ini deh Friends Friends forever Wow Ternyata totalitas 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 itu ya Oh by the way Sha Kamu dari kapan sih suka friends? Sejujurnya aku tuh baru Menonton Friends itu Sekitar setahun lalu Tapi aku udah jatuh cinta banget Aku kayak sering banget Dapet meme Friends Terus emang dari dulu tuh pengen nonton Friends Cuman gak kesempatan gitu Gak ada kesempatan untuk nonton Terus akhirnya aku nonton Pokoknya kalau gak salah bulan-bulan November Tahun lalu juga deh Jadi kayaknya udah setahun nih Anniversary aku suka sama Friends Selamat Selamat setahun suka Friends Eh tapi by the way Gue ulang tahun kamu juga kemarin Ada unsur-unsur Friends ya aku liat ya Kayak the one with apa gitu Iya 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 Aku emang jadi suka banget Oh terus waktu sempat ada berita Bahwa si Friends itu mau dicabut dari Netflix Iya Aku jadi ngebut Ngebut nonton Karena takut ketinggalan ya Iya takut hilang Terus bingung kan menonton dimana lagi Karena kan kalau dulu mau nonton series-series gitu Yang seru-seru kan gak ada platformnya Sekarang kan udah ada Jadi mumpung ada Ya gue langsung kejar aja Tapi ternyata Gak ilang-ilang tuh sampai sekarang Kayaknya Kayaknya itu cuma di US Kalau Ya lu udah nontonin semua episode lah Sekarang ya Udah selesai berarti Isha Udah nonton Udah Udah 2-3 kali kali Sampai selesai Kalau menurut lu Karakter Friends Yang paling mencerminkan lu Itu siapa? Ya Siapa yang kamu pikir kamu adalah? Fiks Rachel Apa kenapa Rachel? Pastinya shopping banget Atau gimana? Ketemu labil-labilnya Tapi terus Jadi aku punya sahabat Gue punya sahabat juga Dia tuh Monica banget Nah Tapi kan lama-lama si Rachel ini kan juga Saking deketnya sama Monica Dia jadi adalah Unsur bersih-bersihnya Adalah sedikit gitu kan Jadi kayak Menularkan gitu yang baik Nah Sama yang terjadi dengan gue Dan sahabat gue sekarang Gemas Sahabat gue bener-bener OCD Paul Kayak Parah banget Terus Aduh Monica banget deh Jadi bener-bener Bercermin gitu loh Pas nonton Kayak You're my Monica gitu ya Iya Tapi kalau Scene favorit kamu Siah di Friends itu Yang mana yang kamu inget? Yang kayaknya berkesan banget Atau yang Lucu banget Pokoknya memorable deh Yang paling lucu banget sih Partnya Joey ya Joey tuh gila sih Dan aku pun Personally suka banget Sama Joey ganteng kan Terus lucu Suka error-error gitu Error Terus Yang paling lucu tuh Pas dia Nyobain waxnya Monica Sama Phoebe Itu mukanya tuh kayak Gitu Iya lagi Kocoknya nih Marsha tau nih Cukup bisa inget lagi Scene-scene-nya Detail gitu kan Oke sekarang kita akan Uji coba nih Di depan nerds Langsung Ada 10 trivia Ini gak ada contekannya Marsha juga gak boleh Google ya Gak, gak Aku gak pegang sama Jujur, oke Pertanyaan pertama Dari 6 karakter Friends Yang punya kembaran Siapa? Phoebe Yeay Betul Oke Good job Namanya siapa ya? Oh Ursula Ursula bener Bonus ya Dapet 5 ribu po Oke Hadiahnya bisa ketemu Friends Amin Kok kita yang pengen Berapa jumlah Adik cewek Joey Ayo adiknya Joey Itu banyak banget Kayaknya 12 deh 12 apa sih? 12 ya? Maaf kok telusin Ayo berapa? Coba 12 12 12 Salah deh Salah Ya bener 7 Oh 7 Saking banyaknya gak tau Lanjut Supaya bisa putus sama Si Janice Chandler Ngakunya dia mau pindah ke negara apa? Yemen Yeay Good job Good job I'm going to Yemen Itu itu bener-bener kayak Eh gue kira lo diam Pas balik itu kan Ngakak banget sih sama Janice Setelah menikah Phoebe sempet Merubah namanya Jadi siapa? Jadi siapa? Aduh episode-episode terakhir lagi itu ya Regina Villanji ya? Regina Itu sebenernya nama aliasnya Tapi bukan ganti namanya Kalau gak salah prinses-prinses Atau kerajaan-kerajaan gitu deh Prinses Consuela Banana Hammer Itu susah banget ya Kebetulan Kalau gak Google gak tau Kayaknya ngapal Good job-good job Prinsesnya bener 500 lah poinnya Oke Tadi kan tau Nama palsunya Phoebe Kalau nama palsunya Joey Tribiani Siapa? Aduh Aduh kemarin baru nonton Ayo Yang dia kasih tau si ini kan Yang si Rachel bilang Loh itu kan trik Dari si ini-ini-ini gitu kan Iya Betul sekali Tidak apa ya? Tidak apa ya? Gue bahkan gak hafal skornya Marsha Udah 60.700 700 Oh ini pas banget nih Karena Deket-deket ya Baru lewat nih Tapi Dari berenem itu Siapa yang gak suka Thanksgiving? Kenangannya tuh buruk Kalau Thanksgiving Oh 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 Chandler Yeay Ini juga lumayan gampang Judul lagu Eh judul lagu Yang dinyanyikan Phoebe Yang terkenal banget Smelly Cat Smelly Cat Wow Siapa yang Kerjanya di Sancho Perk Dan Naksirama Rachel Ganti baju Oh my gosh Ganter Ganter Gue hampir suruh ganti baju Jangan pake baju Prensa Ganter Ganter Oke Ini kan tadi juga Marsha sempet mention Sukanya scene-scene yang memorable Ada Joey-nya Nah tau gak nama Agennya Joey Yang suka ngasih-ngasih dia job Depannya E Depannya E Agen-agennya dia kan Yang cewek itu Iya yang udah Agak tua Yang queer Yang suka ngerokok itu Aku tuh lupa Aduh namanya siapa sih S-S-S Estelle Oh iya iya Estelle Yang kurang Apa sih Yang kurang lucu Kayaknya aku agak Nggak lupa gitu loh Nggak memorable Oke Satu lagi Syah Dari semua karakter Friends Ini Jawabannya Ada Empat ya Jadi harus diurutin Siapa yang tau duluan Chandler sama Monica Pacaran Aku tau Aku tau Serutannya gimana Itu bener-bener Part yang selalu Gue ulang-ulang Joey Rachel Phoebe Sama Ross 100 ribu 100 ribu poin Polo 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 Banyak Indonesia Tapi Syah tau Ada reunionnya Nggak Eh jadi nggak sih Reuninya Jadi Jadi Harusnya Katanya sih Tahun depan Maret Kalau nggak salah Udah di confirm Lu excited Pengen nonton itu Atau Ya penasaran sih Pasti Apalagi After 25 years Kan Ya penasaran aja sih Menurut mereka Kira-kira bakalan Gimana ya Tapi Seru banget Mereka masih tetap Friend sampai sekarang Gimana ya Sama pertanyaan terakhir Buat Marsha Kamu tim Rachel Atau Ross Apakah mereka On a break Atau Yang salah siapa Nah ini Ini gue pernah Perdebatkan Sohib gue juga Kayak Gue tim Rachel Nggak bisa Ya kan Ya nggak sih Setuju Setuju Jadi emang kamu Tim Rachel ya Kalau di We were on a break Kamu lebih bilang Rachel ya Iya dong Pilih Rachel Masa Langsung Beb kan Gitu Oke Syah Thank you so much Thank you Sudah mau main sama kita Sama nerds Ya terima kasih juga See you Bye-bye See you Sehat-sehat Mama Bye 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 Oke kita udah ngobrol-ngobrol Sama Syah Ruan Dan ternyata Gue cukup Impress ya Karena ternyata Dia tahu juga Soal Friends Dan dalam satu tahun Dia udah nonton Dua sampai tiga kali Ya lumayan Ngefans banget sih Kim Oke But anyway Thank you so much For watching We hope you had fun Jangan lupa untuk subscribe Youtube channelnya Muse Media Stay tune terus Di Youtube channelnya Muse Media Karena masih banyak episode Yang seru barengan Sama Nerd Rewards Ya So Hit that subscribe button Juga like Dan juga komen Tentang You know Anything you think Think about friends Your favorite couples Favorite moments Apapun itu Are you excited About the reunion Dan sebagainya Tinggalkan di komen The Nordkli What's out Bye 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 Terima kasih.